Intro Rasulullah SAW Bersabda Kita para nabi Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk tidak Mengajak bicara manusia Memberikan nasihat kepada orang-orang Kecuali dengan ukuran Kita diperintahkan untuk berbicara kepada manusia Dengan ukuran Kadar akal mereka Pemahaman mereka Kemampuan berfikir mereka Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Tidaklah Seseorang Memberikan Ilmu Atau mengajarkan ilmu Kepada kaum Dengan Perkataan yang tidak mampu Mereka cerna Maka Apa yang dia sampaikan Akan menjadi fitnah Untuk mereka semuanya Karena itu Allah SWT berfirman Dan itu contoh-contoh Aku berikan kepada manusia Dan tidak akan mampu Untuk memahami Contoh-contoh tersebut Kecuali orang-orang yang mengerti Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya Di antara ilmu itu Seperti Permata Tidak akan mengerti Ilmu tersebut Kecuali Orang-orang yang Mengerti Dengan Allah SWT Artinya Kalau kita Disuruh melihat perlian Kita tidak bisa membedakan Mana yang perlian asli Atau yang palsu Tapi orang-orang tertentu Yang bisa Sama dengan ilmu Yang diberikan oleh Allah Hanya sebagian orang saja Yang bisa memahami Tidak semua orang Bisa mau mengerti Karena itu Rasulullah Pernah mengatakan La'u ta'alam Uma'a'lam La'tahik tum kalilan Walabakaitum kathiro Andai kalian mengerti Apa yang aku ketahui Niscaya kalian Akan sedikit tertawa Dan banyak menangis Karena itu Sayyidina Ali juga Pernah mengatakan Dengan mengisyaratkan Di dadahnya Rasulullah Sayyidina Ali Mengatakan Disini ada banyak ilmu Coba ada yang bisa Mendapatkan ilmu Yang ada di dalam hatiku ini Tidak bisa dikeluarkan Oleh Sayyidina Ali Karena saat itu Tidak ada yang bisa Mampu Untuk mengemban Ilmu yang akan disampaikan Oleh Sayyidina Ali Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Abdurrahman Bel-Fuqi Alamatul dunia Beliau mengatakan Ketika beliau Mau wafat Ada 16 ilmu Yang masih belum Aku sampaikan Kata beliau Masih ada 16 ilmu Yang belum Aku sampaikan Tidak bisa disampaikan Begitu juga Ibnu Abbas Ketika Membaca Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allahuladzi khalaqasab asamawatin Wa minal ardi Mithlahunna Yatana Zalul amru Bainahun Ketika membaca Ia tersebut Katanya Ibnu Abbas Andai aku Beberkan Tafsir Daripada ayat tersebut Niscaya kalian Akan Melempari aku Merojam aku Dalam lafad yang lain Kalau aku Beberkan Tafsir itu Kalian akan Mengatakan Oh Ibnu Abbas Ini kafir Kenapa Kita gak mampu Untuk memahami Apa yang difahami Oleh Imam Ibnu Abbas Terkadang itu Ada perkataan Yang gak bisa Disampaikan Karena Kalau disampaikan Bisa Kufur Karena itu sering Kita dengarkan Imam Abu Yazid Al-Bustami Beliau mengatakan Subhani Kenapa Gak kuat Mengemban sesuatu Yang berat Dia keluarkan Itu kalau didengarkan Oleh orang-orang Yang gak mampu Saat itu Insya Allah Orang-orang itu Mengatakan Ngaku Tuhan Ini Abu Yazid Al-Bustami Kenapa Mengatakan Subhani Dan gak ada Di bumi Allah Yang lebih suci Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia ini Karena itu Kita semuanya Menyebutnya Subhanah Subhanallah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Asra bi'abdihi Semuanya Mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Imam Abu Hurairah Juga pernah mengatakan Hafidtu min Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam I'a'in Aku Mendapatkan ilmu Dari Rasulullah Dari dua wadah Dua wadah Amma ahaduhuma Salah satunya Fahbatas tu Aku telah sudah Berikan Aku sebarkan Hadis-hadis Yang diriwayatkan Dari Imam Abu Hurairah Dari Imam Abu Hurairah An Abi Hurairah An Abi Hurairah Itu banyak Kalau kita membaca Sahihul Bukhari Atau Tajridusoreh Mayoritas hadis Yang ada di dalamnya Adalah Perawinya Adalah Imam Abu Hurairah Mayoritas Perawinya Adalah Abu Abu Hurairah Nah itu semua Sudah dikeluarkan oleh Imam Abu Hurairah Tidak ada disimpan Satu wadah Tapi wadah Yang satunya Kalau aku sebarkan Aku berikan Kepada yang lain Maka Leherku ini Akan disembelih Kenapa Apa yang akan Disampaikan Kalau itu disampaikan Tidak masuk Di akal Kita Karena itu Imam Sahal Bin Abdullah Tustari Beliau mengatakan Lil'alimi Salah satu ulum Orang alim itu Punya tiga ilmu Ilmun zahir Ilmu yang Secara zahir Orang yang Dikatakan alim itu Memiliki tiga ilmu Kriteria orang alim Memiliki tiga ilmu Yang pertama Ilmu zahir Yang mana ilmu zahir ini Yabduluhuli ahli zahir Diberikan kepada Orang-orang yang Ahli zahir Ya seperti ilmu fikir Tafsir secara zahir Bukan batinu tafsir Hanya zahirnya Tafsir saja Itu diberikan kepada Orang-orang ahli zahir Seperti kita ini Diajarkan yang zahir-zahir Sholat Caranya sholat Bagaimana sholat kita bisa Khushu Makna daripada Apa yang kita baca Itu ilmu zahir Diberikan kepada kita Ada Ilmun batin Ilmu yang batin Yang mana ilmu batin ini La yasa'ahu idharu illa ili ahli Tidak bisa diberikan Kecuali kepada Orang-orang yang Mampu mengembangkan Ilmu batin Ini orang-orang yang Hatinya bersih Bisa disampaikan Ilmu-ilmu seperti itu Gak semua orang Bisa mendapatkan ilmu Seperti itu Kemudian yang ketiga Ilmun Hua bainahu Wa bainallahi ta'ala La yudhiruhu li ahad Ada satu ilmu Yang itu antara Dia dengan Allah Hubungannya Dia dengan Allah Yang tidak bisa Diberikan kepada Siapapun Terkadang Awliya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Diberi oleh Allah Ilmu Yang mana ini Ilmu gak bisa disampaikan Khusus untuk dia Khusus untuk dia Karena itu Ada yang Mereka Mampu Mengembangkan hal tersebut Sehingga Kewalianya Kuat Ada yang gak mampu Menjadi Jazab Mereka gak mampu Mengembangkan hal tersebut Yang antara dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jazab Perlakunya Seperti orang gila Tapi dia Orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu-ilmu seperti ini Gak bisa disebarkan Karena itu Sebagian Arif Bila mengatakan Ifsyah usir rububiyah Kufrun Ilmu yang seperti tadi Antara dia dengan Allah Gak bisa disebarkan Kalau disebarkan Itu akan menyebabkan Kedalam kekufuran Lah dengan ini Bisa kita 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 Fahami Bahwa Orang yang alim Yang mengerti ilmu Hendaknya tidak Mengajarkan ilmu Kecuali kita lihat Siapa yang kita ajari Harus kita perhatikan Siapa yang kita Ajari Siapa yang kita hadapi Kalau yang kita hadapi Itu orang baru masuk Islam Ajarkan sesuai untuk yang mereka butuhkan Yang kita hadapi itu Orang yang sering ikut pengajian Ajarkan sesuai yang mereka Butuhkan Yang diajari itu Anak-anak yang mondok Yang serius Benar Lurus Fokus Ajarkan sesuai Kebutuhannya Orang-orang yang sudah alim Tapi dia ingin menambah Wawasan ilmu Ajarkan Jangan yang sudah alim Diajarkan Bab yang remeh Tidak tepat Atau yang Anak-anak baru belajar Orang-orang awam Yang baru Ikut pengajian Diajarkan Sesuatu yang Besar Tidak notut Nah itu akan menjadikan Fitnah untuk Mereka Karena itu orang yang alim Harus mengerti Siapa yang akan dihadapi Khususnya di dalam Ilmu tawhid Ilmu kalam Ilmu untuk Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Orang yang alim Tidak Tidak boleh Membeberkan Ilmu kalam Kecuali Dengan tiga Kelompok orang Tiga sifat Yang dimiliki Oleh satu orang Boleh Diajarkan ilmu tawhid Kalau tidak Tidak boleh Hanya dasaran Boleh Hanya dasaran Itu berarti Ilmu Tentang keimanan Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada Allah itu Seperti ini Kita itu Wajib mengimani Bahwa Allah itu Maha ada Sejak dahulu Sampai Kapanpun Tidak ada batas Secara Zahir saja Sifat-sifat Wajibnya Allah Sifat mustahilnya Allah Sifat jaisnya Allah Itu disebutkan Secara Zahir Hanya Nah ini untuk Awam Untuk orang awam Tidak perlu disebutkan Dalil ini Dalil itu Dalil ini Dalil itu Bahaya Bahaya Banyak Madorot Madorot Dari ilmu kalam ini Banyak Bukan berarti Oh semua ilmu itu Memiliki manfaat Tidak Semua ilmu itu Bisa memiliki manfaat Bisa memiliki madorot Bisa memiliki manfaat Bisa memiliki madorot Ilmu viqih Kalau yang diajarkan itu Orang yang niatnya Tidak baik Jadi madorot Bukan jadi baik Bukan jadi terus Oh bagus Tidak Makanya Imam Ghazali Di dalam awal pembahasan Dibidari tul hidayah Mengingatkan Kalau Memberikan ilmu itu Kepada orang yang Tidak tepat Niatnya Tidak tepat Yang tujuannya itu Untuk Mubaha Munafasa Bangga-banggaan Untuk Ingin menjadi Termulia Terhebat Ingin mendapatkan Ardha dunia Harta di dunia Maka Kalau kita Ajarkan dia ilmu Seperti kita Menjual Alat Untuk Membunuh Baik pedang K Pistol K Atau apapun itu Kepada Pembegal Kalau sudah kita Jual alat-alat Seperti itu Kepada pembegal Kalau tidak Dia gunakan Untuk Begal Orang lain Ya paling tidak Paling tidak Orang lain kena Bisa-bisa Kita sebagai Pengajar dia Atau penjual Pedang kepada dia Juga kena begal Dan itu Tidak menutup Kemungkinan Nah karena itu Harus memahami Siapa yang diajarkan Nah khususnya Di dalam ilmu Tauhid Itu Di dalam Mendalami ilmu Tauhid Karena Mengajarkan ilmu Tauhid Itu harus Termasuk Fardu kifaya Tidak boleh kosong Kalau kosong Dari pengajaran Ilmu tauhid Maka Semua yang ada Di daerah tersebut Dosa Ilmu tauhid adalah Ilmu Fardu kifaya Cukup Satu mengetahui Satu yang mengajarkan Itu sudah cukup Belajarnya pun Juga Fardu Kifaya Kalau secara Zahir Sifatnya Allah Sifatnya Rasul Itu Ilmu Iman Kepada Allah Kepada Rasul Kepada Malaikat Kepada Kitab Kepada Hari Akhir Dan kepada Apa namanya Takdir Baik dan buruknya Dari Allah Itu semua harus Dibelajari Semua orang Tapi secara Tauhid Ada pun mendalami Enggak Semua orang bisa Menjalankan Lah Siapa yang pertama Harus memiliki Sifat yang pertama Yaitu Orang yang Benar-benar Fokus Untuk ilmu Dan benar-benar Ada keinginan Dalam mendalami Ilmu tersebut Kalau bisa Kita bahasakan Itu Anak yang Mondok Dan serius Mondoknya Dan dia Mondoknya Ingin mempelajarinya Itu dengan Keinginan Sendiri Dan dapat Dorongan Dari orang tua Niatnya Niat baik Maka boleh Diajarkan Ini yang pertama Karena kalau dia itu Orang kerja Sibuk dengan Pekerjaannya Maka gak bisa Sempurna dalam Mempelajari ilmu ini Sehingga akan Menambahkan Keraguan Demi keraguan Nanti Yang aslinya Dia itu Benar akidahnya Karena kita Ajarin lebih dalam Melenceng Nah itu banyak Gak sedikit Yang seperti itu Orang hadir pengajian Diajarkan ilmu Tauhid Mereka Mulai Ya jabar Ya jabar Ya jabar We sholat Gak perlu sholat Ya jabar Ya jabar Ya jabar Dalili Akim Sholat Halid Gila ini Itu sih untung Lebih parah lagi Nanti stress Ngedep matahari Awan-awan Nanti Gak waras Kenapa? Bukan orang Tepat untuk Diajar ilmu Tauhid Orang yang Belajar ilmu Tauhid itu Anak yang Fokus belajar Dan dia Memiliki Keinginan Untuk Mengerti ilmu Tersebut Dan Mendapatkan Dukungan Dari orang tuanya Minimal Dia harus memiliki Keinginan yang besar Dan niatnya Ketika mempelajarinya Niat-niat yang baik Untuk Menjaga ilmu Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baru Kita ajarkan Itu yang pertama Yang kedua Yang diajarkan Itu harus Anak yang Memiliki Kecerdasan Dan memiliki Kefasihan Cerdas Dalam Memahami Dan Mengartikan Apa yang Disampaikan Oleh guru Sesuai Dengan apa yang Diajarkan oleh Rasulullah Dan dia Mampu Untuk Menjelaskan Kepada Yang Lain Kalau Anaknya Cuma bisa Faham Tidak bisa menjelaskan Tidak usah Diajari Atau Dia Kurang cerdas Orang yang Boduh Yang Bebel IQ-nya Rendah Itu Tidak bisa Mengambil Manfaat Dengan Kefahamannya Justru Mantorrat Yang akan Bisa Dapatkan Orang yang Lelet Hafalannya Atau Kurang Fasih Dalam Menjelaskan Tidak Akan Bisa Mengambil Manfaat Dari Dalil-dalil Yang ada Di dalam Ilmu Kalam Sehingga Justru Dihawatirkan Yang ada Madorrat Daripada Ilmu Kalam Tersebut Ilmu Tauhid Tersebut Daripada Yang diharapkan Manfaatnya Jadi Hampir Tidak 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 Manfaatnya Yang ada Justru Madorrat Yang dimiliki Orang tersebut Karena itu Yang pertama Tadi Harus Fokus Belajar Dan dia Memiliki Keinginan Keniatan Yang baik Yang kedua Kecerdasan Dan bisa Menjelaskan Kepada Orang lain Yang ketiga Wata Daripada Orangnya Itu Orangnya Terlihat Soleh Terlihat Ada Kecondongan Dalam Keagamaan Dan Memiliki Takwa Takwa Dia ini Selalu Menjalankan Perintahnya Allah Menjauhi Larangannya Baru Boleh Diajarkan Dan Orangnya Tidak Dikuasai Oleh Syahwat Jadi Semua Yang Dia Lakukan Ini Sudah Terlihat Nampak Bahwa Dia Ini Arahnya Menjalankan Sesuai Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Allah Bukan Dikuasai Syahwat Menjalankan Karena Ingin Dibuji Ingin Dibuja Dan Yang lain Sebagainya Tidak Dia Menjalankannya Sesuai Karena Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Boleh Kita Ajarkan Kenapa Kalau Kita Ajarkan Kepada Orang Fasik Maka Dengan Subhat Yang Kecil Subhat Yang Terendah Akan Berubah Ilmu Ilmu Yang Diajarkan Dengan Sedikit Barang Subhat Akan Berubah Karena Itu Nggak Sedikit Orang Melenceng Akidahnya Karena Apa Hanya Spesor Uang 10.000 2.000 Karena Itu Diajarkan Kepada Orang Yang Mutaqin Orang Yang Bertakwa Yang Zohirnya Itu Dia Wataknya Kebaikan Keagamaan Baru Boleh Diajarkan Yang Mana Dia Selalu Kehidupannya Tidak Dikuasai Oleh Syahwat Karena Kalau Orang Fasik Akan Mudah Tergoyang Dengan Sedikit Subhat Karena Itu Ilmu Kalam Ini Diibaratkan Oleh Imam Ghazali Seperti Obat Nggak Bisa Diajarkan Di Umum Ilmu Tauhid Ini Nggak Bisa Diajarkan Secara Umum Pengajian Diajarkan Ilmu Tauhid Nggak Bisa Ilmu Tauhid Tidak Boleh Diajarkan Secara Umum Seperti Mengajar VK Kalau VK Pengajian Umum Bisa Boleh Malah Seharusnya Seperti Itu Tafsir Diajarkan Di Acara Umum Bisa Tapi Kalau Tauhid Pelajaran Tauhid Pengajian Setiap Minggu Sekali Buyar Akhirnya Orangnya Urusannya Tas Bedok Urusan Ibadah Itu Dikatakan Ilmu Tauhid Ini Seperti Obat Kita Obat Kita Minum Kapan Obat Itu Masa Setiap Hari Kita Minum Obat Nggak Mungkin Kita Minum Obat Ketika Ada Sakit Kita Sakit Minum Obat Seperti Ilmu Tauhid Ilmu Tauhid Itu Kalau Kita Lihat Kok Saya Ada Keraguan Dalam Ini Belajar Tanya Kepada Guru Ini Kok Saya Ada Kerentek Seperti Ini Bener Apa Enggak Kerentek Saya Ini Kita Dapat Obat Nanti Ilmunya Oh Bener Yang Kamu Fahmi Cuman Jangan Lebih Dari Ini Cukup Sekian Saja Itu Orang Alim Tugasnya Orang Alim Seperti Itu Tugasnya Kita Sebagai Orang Awam Ketika Ada Kebingungan Dalam Akidah Kita Kita Tanyakan Sebagaimana Kita Membutuhkan Obat Dari Dokter Enggak Sembarang Obat Kita Minum Kita Tanya Kepada Dokternya Dulu Ada Pun VK Tafsir Itu Seperti Makanan Poko Kalau Kita Enggak Kita VK Sama Tafsir Bukan Seperti Makanan Poko Seperti Obat Seminggu Sekali Harusnya Kita Belajar VK Itu Setiap Hari Kita Enggak Kita Jadikan VK Itu Obat Ilmu Tauhid Ada Yang Menjadikan Seperti Makanan Poko Ada Yang Menjadikan Obat Ada Yang Menjadikan Seperti Tanah Liat Atau Menjadikan Seperti Pasir Gana Gunane Blas Diinjak Injak Setiap Hari Ada Yang Seperti Itu Yang Ini Parah Yang Ini Bahaya Yang Tengah Tengah Yang Baik Dijadikan Ilmu Trahid Obat Kalau Ilmu VK Seperti Makanan Pokok Yang Setiap Hari Untuk Dikonsumsi Bahayanya Makanan Pokok Itu Tidak Diwarning Tidak Diwaspadai Kita Walaupun Makan Kan Ada Bahayanya Kita Makan Setiap Hari Itu Ada Bahayanya Tapi Tidak Ada Wanti Wanti Yang Besar Tidak Ada Ada Bahayanya Tapi Tidak Selalu Jangan Makan Jangan Tidak Ada Seperti Itu Makan Sekadarnya Makan Sekadarnya Makan Sebutuhnya Makanlah Dengan Luguh Imad Yuguh Imna Sulbah Secukupnya Kalau Memang Butuh Lebih Fasurusun Lita'am Fasurusun Lishara Fasurusun Linafas Tidak Ada Larangan Jangan Makan Tidak Ada Tapi Kalau Bahayanya Obat Benar-benar Diwaspadai Kita Lihat Beli Obat Apapun Ada Warning Di situ Harus Menggunakan Resep Dokter Apa Efek Sampingnya Disebutkan Karena Itu Harus Sesuai Dengan Kadarnya Wallahu Alam Bisa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Membuat Kita Lebih Mengerti Apa Yang Kita Butuhkan Dalam Kehidupan Kita Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Buka Pintu Ilmu Untuk Kita Sehingga Kita Bisa Memahami Ilmu Yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Amin Amin Ya Rabbil Alamin Sallallahu Alayhi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sallallahu Rabbil Alamin 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum